Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Gods of Egypt. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Di Mesir kuno, para dewa hidup berdampingan dengan manusia. Mereka bisa dibedakan karena ukuran mereka jauh lebih besar dari manusia biasa, memiliki darah emas, dan mereka mampu berubah menjadi wujud dewa mereka. Osiris adalah raja dari seluruh area yang dialiri oleh Sungai Nil. Sementara saudaranya Seth menjadi raja di gurun yang tandus. Oleh karena itu, Seth merasa bahwa dirinya diasingkan oleh para dewa lainnya. Suatu hari, Osiris memutuskan untuk memberikan tahta kepada putranya Horus, yang merupakan kekasih Dewi Hathor. Osiris sangat mengasihi Hathor, sehingga ia dihadiahkan salah satu harta terbesar Mesir, yaitu gelang 42 bintang, yang dapat mengusir setan. Beck adalah seorang pencuri handal yang suka mencuri barang-barang mewah untuk membuat pacarnya Zaya bahagia. Pasangan itu menghadiri penobatan Horus bersama seluruh rakyat Mesir. Setelah acara pembukaan, Osiris memberikan pidato dan bersiap untuk memberikan mahkota kepada Horus. Namun, acara itu diganggau oleh kedatangan Seth, yang berpura-pura membawa hadiah. Tiba-tiba, pasukannya masuk dan mengepung acara itu. Seth ternyata ingin meminta pertarungan, karena ia merasa bahwa sekarang gilirannya untuk memerintah Mesir. Osiris menolak untuk bertarung dengan saudaranya sendiri, oleh karena itu Seth dengan tega membunuhnya. Seth langsung menyatakan dirinya sebagai raja baru dari Mesir. Aturan pertamanya yang dibuat adalah, mulai sekarang manusia harus membayar harta untuk bisa masuk surga. Horus menolak aturan itu dan ia segera melakukan perlawanan terhadap Seth. Karena kedudukan berimbang, akhirnya mereka berubah menjadi bentuk dewa mereka sambil melanjutkan pertarungan. Untuk membantu tuannya, pasukan Seth memantulkan matahari melalui perisai mereka untuk mengalihkan Horus. Seth akhirnya bisa mengalahkan Horus dan ia mengambil bola mata keponakannya itu. Saat Seth bersiap membunuh Horus, Hathor mencoba menghentikannya dengan menawarkan diri sebagai gantinya. Akhirnya, Seth setuju dan ia mengasingkan Horus. Setahun kemudian, rakyat Mesir diperbudak oleh Seth dan mereka juga sangat kesulitan mendapatkan uang demi membayar jalan ke surga. Beberapa dewa telah mencoba untuk mengalahkan Seth, namun sayangnya mereka semua tewas dibunuh. Sementara itu, Hathor berpura-pura menyayangi Seth agar ia bisa bertahan hidup. Zaya sekarang dijadikan budak dari kepala arsitek Seth yang bernama Urshu. Urshu diperintahkan Seth untuk membangun obliks tertinggi yang pernah ada di Mesir. Sementara itu, Beck dijadikan buruk kasar, namun tiap kali ada kesempatan, ia tetap menyelinap untuk mengunjungi Zaya. Suatu sore, Zaya telah menemukan cara untuk menyelinap masuk ke dalam berangkas milik Seth. Inilah cara mereka untuk menyelinap masuk dan mengambil kembali mata Horus. Untuk membantu kekasihnya itu, Zaya sudah mencuri peta piramida milik Urshu dan menggantikannya dengan gulungan kosong. Saat malam tiba, Beck memulai rencananya untuk masuk ke dalam piramida itu. Di sana, Beck menggunakan peta piramida untuk menghindari sebagian jebakan. Sialnya, ada sebuah jebakan yang sama sekali tidak tercatat di peta. Untungnya, Beck sangat lincah dan ia berhasil menghindari jebakan itu. Beck akhirnya meraih patung di mana salah satu mata Horus disimpan. Setelah mengambil matanya, Beck jatuh ke dalam lubang yang penuh dengan kalajengking. Untungnya, cahaya dari mata Horus bisa mengusir mereka. Di pagi harinya, Beck kembali menemui Zaya, namun Urshu telah mengetahui rencana mereka. Ia sudah bersiap menjebak Beck. Beck menggunakan mata Horus untuk membutakan mereka semua dan mereka berhasil melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, Urshu menembakkan busurnya dari balkon dan berhasil mengenai Zaya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di kuil tempat Horus diasingkan. Beck berjanji untuk memberikan bola mata Horus jika ia menyembuhkan Zaya. Horus pun mencoba melakukannya, namun usahanya sia-sia. Ternyata, Zaya sudah mati dan Horus tidak bisa menghidupkan orang mati. Horus memanggil Anubis Sang Dewa Kematian untuk membawa jiwa Zaya untuk diadili dunia bawah. Beck sangat khawatir karena Zaya tidak akan mampu membayar biaya ke surga. Setelah Horus mendapatkan kembali matanya, Beck menawarkan sebuah perjanjian, yaitu jika Horus bisa menyelamatkan Zaya, maka Beck akan membantu Horus mengambil mata sebelahnya. Horus menerima tawaran itu karena ia juga ingin mengambil kembali tahta warisan dari ayahnya. Setelah menyembunyikan jasad Zaya di kuil, mereka memulai perjalanan mereka. Sementara itu, Zed mengetahui bahwa mata Horus telah dicuri. Ia langsung mendatangi kuil Horus, namun keponakannya sudah terlanjur pergi. Zed menemukan tubuh Zaya dan ia mengambil kalungnya. Setelah itu, ia mengirim anak buahnya untuk menemukan Horus. Kembali ke Horus dan Beck, mereka sedang mendaki gunung. Karena Horus tidak bisa berubah tanpa kedua matanya, ia membutuhkan bantuan untuk mengalahkan Zed. Begitu mereka tiba di puncak, Horus berdoa kepada kakeknya Dewa Matahari. Seketika, Horus mendapat berkat dan ia bisa berubah menjadi wujud dewanya untuk sementara waktu. Horus pergi menuju kapal matahari, tempat Dewa Ra tinggal. Di sini, Ra setiap hari bertugas untuk melawan iblis Apopis dan menjauhkannya dari Mesir. Ra menolak untuk terlibat dalam konflik Zed karena ia harus bersikap netral kepada putranya. Namun, Ra mengizinkan Horus untuk mengisi botol dengan air yang mengelilingi kapal. Kembali ke Mesir, Zed mengalahkan pasukan mantan istrinya Neptis dan ia langsung mencabut sayap Dewi itu. Di kapal matahari, Ra kembali memberi Horus kekuatan untuk sementara agar ia bisa kembali pulang. Selanjutnya, mereka akan menggunakan botol air itu untuk menyuburkan gurun agar Zed menjadi lemah. Namun sebelumnya, Horus meminta Beg untuk mengambil air minum. Tiba-tiba, Beg disergap oleh pasukan Minotaur dari Zed. Untungnya, Horus dengan cepat menyelamatkannya dan ia berhasil mengalahkan mereka semua. Tiba-tiba, salah satu dari Minotaur itu mendorong Horus dan Beg dari air terjun. Untungnya, mereka berhasil selamat. Setelah mengetahui pasukan Minotaurnya gagal, Zed meminta Hathor untuk membawanya ke dunia alam bawah. Hathor memiliki akses ke alam bawah karena ia pernah menjadi penasehat Dewa Kematian. Hathor akhirnya berpura-pura memikirkan cara untuk membawa Zed ke alam bawah. Ketika ia memiliki waktu luang, Hathor menggunakan kekuatannya untuk melihat keadaan Horus. Zed datang memorgokinya dan akhirnya ia menyadari bahwa Hathor masih mencintai Horus dan ia telah berbohong selama ini. Zed mencoba untuk membunuhnya, namun Hathor berhasil melarikan diri dengan membuka portal dari gelangnya. Di makam Osiris, Begg dan Horus menghentikan perjalanan mereka untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba, pemburu Zed muncul dengan mengendarai ular raksasa. Horus tidak sanggup melawan mereka karena di dalam kondisi lemah tanpa kedua bola matanya. Begg memiliki ide untuk menjadi umpan dan sementara itu Horus bersembunyi di balik bimbing. Tiba-tiba Hathor muncul dan dengan kekuatannya, ia bisa membuat ular itu menyalah sendiri. Ketiganya berhasil melarikan diri dengan selamat. Horus terlihat masih kecewa terhadap Hathor karena telah berhianat. Hathor menjelaskan bahwa ia tidak ingin Horus mati dibunuh. Begg kemudian menjelaskan rencananya untuk masuk ke piramida karena sebelumnya ia telah melihat peta piramida itu. Namun Hathor menjelaskan bahwa ada Sping yang menjaga piramida. Sping itu akan membunuh siapapun yang tidak dapat menjawab teka-tekinya. Akhirnya Horus memutuskan untuk meminta bantuan dewa kebijaksanaan. Dan dalam perjalanan Horus masih memperdebatkan tentang pilihan Hathor. Karena kesal, Hathor memilih untuk mengobrol dengan Begg. Hathor terkejut setelah mendengar perjanjian antara Begg dan Horus. Zaya sudah tidak mungkin dihidupkan kembali, namun Hathor memilih untuk tetap diam. Beberapa saat kemudian, ketiganya berhasil mencapai kuih Toad. Toad menolak pergi bersama mereka dan meminta mereka untuk membawa teka-teki itu kepadanya. Begg kemudian mengejek Toad dengan mengatakan bahwa dewa terpintar itu takut salah menjawab Sping. Akhirnya, Toad setuju dan mereka berempat berjalan menuju piramida. Di perjalanan, Hathor menugur Horus karena telah memberikan janji palsu kepada Begg. Horus merasa tidak bersalah karena kebohongan itu demi kebaikan yang besar. Setelah itu, Toad mengingatkan Horus bahwa Hathor memilih menjadi kekasih Seth agar Seth membiarkannya hidup. Sementara itu, Hathor menggunakan sihirnya untuk menunjukkan kondisi Zaya yang sedang mengantri di gerbang surga. Hathor memberi kesempatan kepada Begg untuk mengirim pesan kepada Zaya bahwa ia akan berjuang membawanya kembali. Di malam hari, rombongan itu mendekat ke piramida. Begg memilih pintu secara acak dan langsung melompat ke dalam. Akhirnya, mereka mulai mendekati Sping. Ternyata, Toad salah menjawab peta tekinya dan Sping mulai menyerang mereka. Horus terpaksa menahan Sping, sementara Toad terus memberikan jawaban. Akhirnya, Toad menjawab dengan benar dan Sping itu hancur. Akhirnya, mereka semua bisa mendekati pusat piramida di mana mereka harus menumpahkan botol air. Ternyata, mereka sudah dijebak. Hathor dan Horus dikurung di dalam kandang. Sementara itu, Seth muncul dan ia langsung mencuri otak Toad. Begg mencoba meraih botol air untuk melanjutkan rencana mereka. Sayangnya, Seth menghentikannya dengan menunjukkan kalung Zaya sambil menjelaskan kebohongan Horus. Begg bingung harus percaya kepada siapa, namun Seth memanfaatkan hal itu untuk mencuri botol air dan segera menghancurkannya. Seth kemudian pergi sambil membiarkan piramida itu runtuh dan membunuh mereka. Beruntungnya, Horus berhasil membuka kurungan dan melindungi temannya menggunakan roda. Di luar piramida, Begg kecewa kepada Horus karena kebohongannya dan Begg menyimpulkan bahwa semua dewa tidak peduli kepada manusia. Hathor merasa bersalah atas semua kebohongannya kepada Begg. Hathor kemudian memanggil Anubis dan ia meminta agar Begg diperbolehkan masuk ke dunia alam bawah. Hathor menawarkan dirinya sebagai imbalan untuk Anubis. Anubis menerima tawaran itu dan Hathor mencium Horus sebelum ia dibawa pergi. Hathor meninggalkan gelangnya agar Begg bisa melindungi dirinya dari iblis. Begg akhirnya mencapai dunia alam bawah berkat gelang itu. Begg mulai mencari Zaya di antrian gerbang loket menuju surga. Sementara itu, Seth menggabungkan semua kekuatan para dewa agar wujud dewanya menjadi lebih kuat. Seth menambahkan otak Toth, hati Osiris, mata Horus, dan sayap dari Neftis ke armor dewanya. Kemudian ia terbang ke kapal matahari untuk membalaskan dendam pada ayahnya karena telah mengasingkannya ke padang pasir. Rah menjelaskan bahwa ia memang salah namun ia selalu bersikap netral kepada kedua anaknya. Semua ini dilakukan hanya sebagai ujian. Ia memberi Osiris mahkota sungai Nil karena ia akan memimpin bumi. Sementara itu, Seth diberi tahta gurun pasir sebagai ujian kesabaran karena Rah ingin Seth menjadi penggantinya di kapal ini. Hal itu membuat Seth marah karena ia tidak ingin terjebak di kapal itu sambil menghabiskan waktunya melawan cacing luar angkasa. Seth mulai bertarung dengan ayahnya. Seth yang sudah memiliki kekuatan banyak dewa berhasil mengalahkan Rah dan ia membiarkan Apophis bebas berkeliaran. Di dunia bawah, Beck menemukan Zaya dan ia memberinya gelang agar Zaya bisa membayar biayanya ke surga. Tiba-tiba, mereka diganggu oleh Apophis dan akhirnya Anubis terpaksa menutup gerbang untuk sementara. Zaya membujuk Beck agar ia bisa memaafkan Horus. Akhirnya Beck setuju dan ia menggunakan gelang itu untuk kembali ke Mesir dan bekerja sama dengan Horus. Neptis mengirim sebuah kereta untuk membawa mereka berdua kembali ke kota. Kemudian, Seth muncul dengan tombak Rah sambil berdiri di atas Oblix. Seth kemudian memerintahkan Apophis untuk menyerang Sungai Nil yang merupakan sumber dari semua kehidupan. Horus dan Beck menculik Urshu dan memaksanya untuk memandu mereka di dalam Oblix. Saat Horus memanjak, Beck dan Urshu memulai pertarungan dan Beck berhasil mengalahkannya. Di atas Oblix, Horus bertemu dengan Seth dan terjadi lagi pertarungan. Seth mengira bahwa ia akan menang namun kali ini, Horus hanyalah umpan. Sementara Beck muncul untuk menyerangnya secara diam-diam. Beck berusaha melepaskan mata Horus dari helmnya namun Seth berhasil mendorongnya hingga jatuh. Horus dihadapkan dengan pilihan yang berat namun ia memilih untuk menyelamatkan Beck daripada matanya. Horus meminta maaf kepada Beck karena telah berbohong. Akhirnya, keajaiban terjadi di mana Horus bisa berubah menjadi wujud dewanya. Setelah memastikan Beck aman, Horus kembali bertarung melawan Seth di dalam Oblix. Horus menabrak dinding dan ia berhasil membuat bangunan itu runtuh mengenai Seth. Setelah Seth menyentuh tanah, Horus membunuhnya dengan tombakrah. Setelah itu, Horus terbang ke kapal matahari dan mengembalikan tombakrah. Rah langsung melawan Apophis dan ia mengembalikan keadaan seperti semula. Akhirnya, Anubis bisa membuka gerbang ke surga lagi. Horus kembali ke Mesir dan ia mengambil bola matanya yang telah ditemukan oleh seorang anak. Kemudian, Horus mencari Beck dan ia menemukannya dalam keadaan sekarat. Akhirnya, bocah itu meninggal di hadapannya. Dalam kesedihan, Horus membawa jasad Beck dan meletakkannya di samping Zaya. Saat itu, Rah muncul dan berterima kasih kepada Horus karena telah membantunya. Dewa Rah akhirnya menghidupkan kembali pasangan muda itu. Beberapa hari kemudian, Mesir sudah kembali seperti semula. Semua orang telah dibebaskan dan Horus akhirnya dinobatkan menjadi raja. Hal pertama yang ia lakukan adalah memperbaiki aturan surga. Di mana, perbuatan baik akan menentukan lulus atau tidaknya bukan kekayaan harta. Beck ditunjukkan sebagai kepala penasehat raja dan bocah itu mengembalikan gelang hetor agar Horus bisa pergi ke dunia bawah untuk menyelamatkan kekasihnya. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.